Halo sahabat Joseph Translation semua Ya ketemu lagi dengan saya nih Dengan kondisi yang berbeda Dengan semangat yang berbeda Dengan nuansa yang berbeda Dengan cinta yang berbeda Kalau kemarin semuanya yang biasa aja Maka kali ini kita menjadi orang yang luar biasa Kembali lagi dalam section vocabulary today Kali ini kita akan membahas tentang Animal Binatang Nah Menurut kamu Banyak sekali kan binatang yang ada di sekitar kita Tapi kita tidak tahu apa itu bahasa Inggrisnya Nah cuma disini Di Jason Translation channel Kamu akan mendapatkan semuanya Dengan mudah dan gaul Langsung saja ya kita simak Kosa kata-kosa kata tentang binatang Forget you the right today Name of animal Check it out Ant Semut Semut akan mendekati manisan Semut akan mendekati manisan Cat Cat Kucing Brian's cat stole fish Which is for Ratna's breakfast Kucing Brian mencuri ikan yang dibuat sarapan Ratna Ibu ku berteriak kencang sekali saat beliau melihat kecoa merayap di kamar mandi Horse Horse Kuda Horse can run fast Kuda bisa berlari dengan kencang Dog Anjing Michelle's dog Had his Michael's cat So bad Anjing Michelle Benci sekali dengan Kucing Michael Mouse Tikus Tikus Donny sets up a trap for mouse in the house Donny memasang perangkap tikus di rumah Butterfly Kupu-kupu Butterfly has the thin swings Kupu-kupu punya sayap yang tipis Fly Lalat Ouch! A fly falls down my coffee Ah! Lalat jatuh di kopiku Chicken Ayam My uncle breeds chickens Pamanku memelihara ayam Chameleon Bunggwan Chameleon Can change Its skin color Based on the place Bunggwan Bisa mengubah warna kulitnya Berdasarkan tempat Snake Ular Snake has no feet Ular tidak punya kaki Caterpillar Ulat Caterpillar It's the leaf Ulat memakan daun Lizard Kadal Lizard is kind of reptile Kadal termasuk jenis hewan melata Crocodile Buaya Crocodile is a carnivore Buaya itu pemakan daging Lizard Cicak Lizard creeps on the wall Cicak merayap di dinding Tiger Harimau Tiger has sharp claws Harimau memiliki kuku-kuku tajam Lion Singa Lion Lion is the king of jungle Singa Adalah raja hutan Bird Burung Mr. Sarwana has just shot the bird's tap on the branch Pak Sarwana telah menembak burung yang bertengger di dahan Owl Burung hantu Owl can turn its head back Burung hantu bisa memutar kepalanya menghadap ke belakang Kou Sapi Joko try to squeeze co's milk Joko mencoba memeras susu sapi Ship Domba Bull of sheep can be used as jacket Bulu domba bisa digunakan sebagai jacket Giraffe Drapah Giraffe has long neck Drapah punya leher panjang Bear Beruang Scots students are afraid of bear when they sleep in the tent Murid pramuka takut beruang ketika mereka tidur di tenda Koala 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 may be found in Australia Koala bisa kita temukan di Australia Panda 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 likes eating bamboo Panda suka makan bambu Fish Ikan Fish breathe with gills Ikan bernapas dengan ipsang Turtle Kura-kura Turtle usually dig the pitch sand to hide its egg Kura-kura biasanya menggali pasir pantai untuk menyembunyikan telurnya Jellyfish Jellyfish Ubur-ubur Jellyfish protects itself by electricity Ubur-ubur melindungi dirinya dengan aliran listrik Duck Bebek Bob Sadino has many ducks Bob Sadino memiliki banyak bebek Nah Itu tadi Sabah Justin Translation semua Nama-nama binatang yang sudah kami rangkum menjadi kosa kata-kosa kata yang bisa membantu kamu dalam belajar bahasa Inggris Nah sudah waktunya kamu mencoba menghafalnya dan mempraktikkannya Terus belajar dan jangan sampai kamu lemah dalam urusaha Oke See you on the next following video Don't forget to like, comment, and subscribe our channel to be your favorite channel in learning English See you Ciao Sampai jumpa Ok Bye Bye Terima kasih.